Halo Sobat Bonsai Kelapa semuanya. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana mengertahankan daun bonsai kelapa tetap kecil atau biasa disebut kerdil. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini dan yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya mendapatkan video terupdate dari channel ini. Oke kita lanjut ke pembahasannya. Dengan melakukan perawatan sayat tapis pada pelepah yang masih muda dan rajin melalukan pemangkasan pada pelepah yang sudah cukup tua, kita akan mendapatkan hasil daun yang lebih kecil atau kerdil dan mempercepat proses pecah daun pada bonsai kelapa kita. Di samping itu kita juga harus rajin merawat kesuburan pada media tanahnya dengan cara selalu memperhatikan pertumbuhan daun dan akar dan memberikan pupuk pada tanah yang sudah mengering apabila disiram dan sulit penyerapannya yang sangat melambat dan perlu kita ganti dengan tanah yang lebih subur. Oke sahabat bonsai kelapa cukup dari saya penjelasan tentang bagaimana mempertahankan daun bonsai kelapa tetap kecil atau kerdil. Semoga bermanfaat video ini dan terhibur. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Salam bonsai kelapa